Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Nisible, welcome to Endless Lesson Belajar sambil berbahan ala fikir lesehan, be fun Nisible, hari ini kita akan belajar latihan soal assessment sumatif akhir semester Atau benar-benar akhir semester gasol bahasa inggris kelas 7 tahun 2024 Langsung kita ke soal yang pertama Kalau ada soal seperti ini, ini langsung saja kita fokus ke huruf yang harus di spelling Kita pertama dulu ada huruf S, T itu adalah huruf T Kemudian I ini adalah huruf E V adalah huruf V Kemudian I lagi adalah huruf E N berarti huruf N So jawabannya adalah Stephen Soal kedua From the text, we know that there are blah 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 planets in the solar system Kita nyari there are blah blah planets disini ada disini ya There are eight planets Berarti jawabannya adalah ya C Lanjut soal ketiga Masih dengan text yang sama Based on the child above the correct statement is Kalau ada soal based on the child above the correct statement is Berarti kita harus baca satu per satu pilihannya Yang A There are nine planets in the solar system Padahal disini Eight Disini nine Berarti salah Yang B The first planet is Mars Padahal disini yang pertama kali adalah They are Mercury Berarti disini Mars Salah Yang C Earth is the fourth planet from the sun Kita hitung dong Earth itu nomor berapa sih? Ini satu Dua Tiga So Earth is number Three Is the third Not the fourth Berarti salah Yang D Neptune is one of the age planet Bener disini Reptunus adalah salah satu dari delapan planet So Jawabannya adalah yang D So So Nomor Empat Based on the child Which statement is correct Nah Ini adalah tentang color Kita redus di sini Aca Ini aca I love yellow Berarti Aca ini sukanya yellow Kita tulis disini ya Biar lebih mudah Aben Ica My favorite color is black Also white Berarti si Ica Sukanya adalah Black And white Ada lagi My cousin Ini adalah cousinnya si Aca Berarti kita tulis disini Aca's cousin Itu sukanya adalah Black Kita lihat sekarang Based on the child Which installment is correct Yang pertama Aca Dislike yellow Padahal disini aca suka yellow Disini dislike Berarti yang A Salah Yang B Ica Preforce Ica lebih suka white Daripada black Padahal disini Ica Itu suka dua-duanya Black dan juga white Berarti yang B juga Salah Yang C Ica Likes both black and white Ica suka black dan juga white Ini benar Yang D Aca's cousin Love C Padahal disini Sukanya black Ini salah So the answer is C Next Question number five When does the conversation take place? Nomor lima ini tentang Date Date Itu tentang tanggal Jadi kita lihat dulu We will have school trip At the national museum On Tuesday March 12 2024 It's going to An amazing experience Jadi sekolahnya Itu akan mengadakan School trip Ke musim nasional Di hari Selasa Tanggal 12 Maret Nah Segini bilang Really Just five days from now Berarti lima hari dari sekarang Doh Nah Kalau lima hari dari sekarang Berarti The conversation itu tanggal berapa? Kita tinggal hitung aja 12 Dikurangin Lima Berarti Tanggal Tujuh Jawabannya adalah March 7 2018 Soal nomor enam When did the teacher Finalize the schedule For the trip? Kita cari Kata finalize the schedule Teacher finalize Ini ya Yesterday The teachers finalize the schedule For the trip Yesterdaynya itu mengacu kemana? Yesterday itu mengacu pada saat sekarang ini berbicara Ya Kalau tadi saat berbicaranya itu pada tanggal tujuh Berarti Tanggal Kalau kemarin ya tanggal Enem Kita lihat dulu Kalau tanggal 12 itu hari Selasa Ya Tuesday Berarti ini kalau tanggal tujuh Ini kita tinggal dulu Sebelas Sepuluh Sembilan Delapan Tujuh Enem Oke Ini berarti kita coba Satu-satu gini ya Biar lebih mudah Tuesday Elevennya berarti adalah Monday Mundur Tanggal sepuluhnya berarti Sunday Tanggal sembilannya Saturday Tanggal delapannya Friday Tanggal tujuhnya berarti adalah Tuesday Dan tanggal namnya berarti adalah Wednesday Berarti Jawabannya adalah Yang E Wednesday Next question number seven Ini tentang Karena ini adalah jam-jam Ini tentang waktu atau time Ya Telling time Disajikan dengan sebuah flight schedule Kita lihat dulu If Janice want to ride to Makassar The Airlist Kata kuncinya adalah Airlist Jadi kalau misalnya Janice Mau beri ke Makassar Paling awal Ya Paling awal Paling Paling pagi banget Which island should he take Manakah kira-kira penerbangan yang harus diambil Berarti ketengaranya adalah Yang tiba Ini deporter itu keberangkatan Arrival kedatangan Manakah yang paling tiba Paling pagi Adalah Yang ini kan Jaman yang paling pagi 7.40 Berarti Dynamite Airlines Berarti jawabannya yang B Soal nomor delapan What time does mic drop Express depart Kita lihatnya adalah Mic drop Express Kemudian depart Departnya disini ya Kita cari mic drop Itu adalah jam 8.45 Masih ingat ya Kalau misalnya 0.00 Berarti ini A clock Kemudian Kalau 0.15 Ini adalah A quarter Pass Kalau 0.30 Adalah A half Pass Sedangkan Kalau 0.45 Adalah A quarter Two Kemudian ini ditambahkan dengan Satu Kalau berarti 8.45 Berarti Tulisannya ini dulu 45 A quarter Two Ini tambahkan satu disini Tambahkan delapan Berarti To Nine Berarti jawabannya adalah A quarter To Nine A Next Soal nomor Sembilan Which statement Is correct Based on the table Above Manakah yang paling Benar Lagi-lagi Kalau statement Yang paling Benar Berarti harus Dibaca Satu-satu A B C D Nya dulu Ya Serian dibini Wings Arrived The earliest In the Makassar Datang paling awal Pada disini Dia paling Akhir Berarti No Salah Yang B Mike Trub Express Depart At 7 Am Mike Trub Express Depart Nya bukan Jam 7 Tapi jam 8.45 Berarti ini Salah Yang C Dynamite Airlines Has the Shorter Flight Duration Kalau Ngomongin Duration Berarti Kita harus Ngitung Dulu Disini Ini Durasinya Jum 40 Dikurangin Berarti Ini 2 10 2 Jam 10 Menit Ini 2 Jam 15 Menit Ini Juga Sama 2 Jam 15 Menit Ini Sama 2 Jam 15 Menit Ini Juga Sama 2 Jam 15 Menit Berarti Yang paling Cepat Adalah Benar Dynamite C Yang Coba Kita Lihat Butterfly Airlines Arrive Later Butterfly Island Ini Datangnya Lebih Lambat Daripada Spring Day Flight Padahal Salah Jawabannya Benar Yang C Lanjut Soal Nomor 10 How Many People Are In As Extended Family Living Together Kata Kuncinya Living Together Yang Tinggal Serumah Itu Siapa Aja Kita Lihat Disini My I Live With My Family Oke Live Berarti Bersama Father Ini Satu Kita Hitung Dua Kemudian My Mother Oke Tiga I Have Two Young Cypling Slovy And Misty Berarti Ini Empat Ini Lima My Grand Parents Oke Kakeknya Naruto Ini Enam Ini Tujuh Kita Lihat Lagi Live With Us All Berarti Ini Kakek Neneknya Tinggal Bersama Tujuh Ya My Own Nenek Often Visit Oh Karena Seven A Soal Nomor Sebelas Aaron Is Mr. Gopus Kita Lihat Disini Aaron Ini Adalah Anaknya Dari My Alm Ya Keponakannya Berarti Sedangkan Goku Adalah Ayahnya Berarti Keponakan Kalau Keponakan Berarti Adalah Nephew A Dua Belas Ini Kalau Disini Ada In On Add Of Berarti Ini Tentang Preposition In On Add Perlu Dienget Kita Ingetin Dulu Disini Kita Pakai Sekitiga Gini Ini Yang Atas Adalah In Ini Kemudian On Ini Bawahnya Adal Add In Itu Digunakan Kalau Misalnya Yang Tempat Itu Digunakan Untuk Place City Misalnya Tempat Yang Luas Kemudian Village Country Sedangkan Kalau On Itu Lebih Kenjir Ke Street Kalau Add Specific Place Kalau Address Specific Place Kalau Untuk Waktu Yang In Digunakan Untuk Year Tahun Kemudian Month Bisa Juga Season Kalau Yang On Itu Digunakan Buat Hari Day Tanggal Pakainya On Add Untuk Jam Ini Patokannya Kayak Gini Sekarang Kita Lihat Sunday Afternoon Sunday Itu Adalah Hari Kalau Hari Berarti Pakainya On Berarti Nomor 12 Jawanya Adalah Yang On Selain Ini 4 PM Berarti F Cara jam Berarti Pakainya Adalah Add 12 Be On Yang 13 C Add Next Soal Nomor 14 Blah 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 Ini Pilihannya Adalah All right I'm Very Well It's Nice To Thank you For Attention Berarti Ini How Have You Been How Have You Been Ini Sama Dengan Kayak How Are You Apa Kabar Nah Kalau How Are You Jawabannya Pasti I'm Very Well B Lanjut Nomor 15 Fokus Ke Ininya The Unlead Word See You At School Tomorrow See You Tomorrow Berarti Ini Adalah Ekspresi Dari Live Taking Kalau Apologize Itu Maaf Biasanya Kata Sorry Greeting Ini Sapaan How Are You Live Taking Perpisahan Nah Ini See You Kalau Greeting Itu Adalah Terima Kasih Biasa Pake Ungkapan Thanks Next Soal Nomor 16 Ya Titik-titiknya Disini Setelah Kita Lihat Juga Disini Ada Come From Udah Kita Nyari Kata-kata Ada Kata-kata Come From Berarti Jawabannya Adalah Where Do You Come From Jawabannya Yang E Next Question Number 17 The Use I To Express Is Let Me Introduce Myself My Name Is Ella My Name Is Ella Let Me Introduce Myself Jelas Ada Disini Berarti Introduction oneself B 18 Masih Dengan Percakapan Yang Sama From The Dialogue Above We Know That Kita Lihat Dulu Kalau Disini From The Dialogue Above We Know Berarti Harus Baca Satu Persatu Dulu Ya Ella's Appointment Is Delight In Another Day Kita Lihat She Should Be Available In 20 Minutes Would You Mind Waiting In The Sitting Area Apa Kamu Keberatan Untuk Duduk Di Tempat Menunggu Gitu Ya Oke I Will Wait Artinya Disini Dia Akan Menunggu 20 Menit Gak Perlu Menunggu Di Hari Setelahnya Berarti Yang Ini Salah Yang B Dr. Clara Is With Another Patient At The Moment Kita Lihat Dr. Clara Is Currently With Other Patient Berarti Yang Ini Benar B Yang Si Kita Coba Lihat Ella Has Already Been Fasin Kalau Disini Dia Justru Mau Mem Mem Dia Hanya Dengan Dr. Clara Saja Yang D Juga Salah Jadi Jawabannya Benar Yang B Lanjut Soal Nomor 19 Ini Adalah Library Card Kalau Library Card Untuk Apakah Attend A Class Mendatangi Kelas Reserve A Class Ini Untuk Menyewa Atau Reservasi Kursi Di Kelas Borrow Books Yang Borrow Books Enroll Ini Mendaftar School Activities Bukan Library Biasanya Tempat Minjam Buku Berarti Jawabannya Adalah Two Porrow Books Oke Nomor 20 Where Does Gavi Lives Lives Di mana Tinggalnya Disini Ada Jelas Address Bogor Berarti Jawabannya A Bogor So Nomor 21 What Is Adis Pratama Occupation Kita Disini Adis Pratama Software Developer Berarti Jawabannya B B Software Developer Nomor 22 From The Text We Can Conclude Adis Pratama Expression Who Blah 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 Kita Lihat Disini So Talentic Bener Kemudian Disini Kita Creative And Problem Solving Skill Masih Generous 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 Ini Juga Ada Dedication Pursue Inspire Oh Ini Ada Kata Inspire Berarti Inspiring Berarti Bisa Inspiring Disini Karena Ada Creativity Berarti Dia Kreatif And Generous Berarti Dia Generous Berarti Jawabannya Ini Kalau Selfish Itu Artinya Egois Root Kasar Lazy Malas Impassion Gak Sabaran Kemudian Dizanes Gak Jujur Suka Bohong Gitu Arogan Sombong Berarti Jawabannya Paling Bener Kalau Disini Ada Creativity Dan Juga Generous Jawabannya Yang Be Creative And Generous Lanjut Soal Nomor 23 From The Text Above Which The Following Are Noun Praise Noun Praise Itu Biasanya Diikutin Oleh Biasanya Pakanya Ejective Sama Noun Kita Lihat Ejective Yang Pertama Dulu Software Software Itu Noun Bukan Creativity Juga Noun Problem Solving Ini Adalah Compound Noun Karena Compound Berarti Bukan Ini Noun Ini Juga Noun Bukan Under Privilege Under Privilege Itu Adalah Apa Ya Lebih Ejective Gitu Ya Semudian Ada Noun Nah Ini Ejective Namanya Adalah Non Praise Jawabannya Yang D Soal Nomor 24 Nah Kalau Ada Kayak Kinian Berarti Ini Adalah Nomor 24 25 Berarti Simple Praise Intense Perlu kita Ingat Apabila Subject Nama Orang Cuman Satu Misalnya Kita Tuliskan Taeyung Misalnya Ini Atau Benda Cuman Satu Cat Kucing Misalnya Berarti Vogue Kita Tambahkan S Tapi Kalau Usah Dengan I You They We Kemudian Benda Lebih Dari Satu Misalnya Taeyung Nama Orang Taeyung Enjong Kuk Misalnya Kemudian Cat Disini Ada S Maka Vogue Tanpa S Kita Lihat Dulu Yang Nomor 24 He Berarti Disini He Berarti Vogue Ditambahkan S Berarti Jawabannya Adalah Staris Lanjut Yang 25 His Teachers Ada S Disini And Clasmid Artinya Dia Lebih Dari Satu Sama Keket Ini Berarti Vogue Tanpa Tambahan S Berarti Sama Dengan Jawabannya Adalah Yang A Respect Nomor 26 Ini Berarti Adalah Pronoun Kita Dih Disini After School Blah Blah Practice Singing Ini Merujuk Kepada Si John Jungkook Kata Gantinya Kalau Dia Letaknya Adalah Practice Ini Vogue Sebelum Vogue Kalau Letaknya Titik-titiknya Adalah Sebelum Vogue Maka Sebagai Subject Kalau Sebagai Subject Berarti Dia Adalah He Kemudian Nomor 27 Friends Friends Ini Adalah Noun Kalau Titik-titiknya Itu Sebelum Noun Berarti Dia Sebagai Possessive Berarti Dia Pakainya Adalah He Kalau Disini He Kemudian Him Ini Subject Objek Kalau Possessive Adalah His Berarti Jawabannya Yang D His Lanjut Soal Nomor 28 So My What is So My Like So My Itu Apa Sih Kita Lihat Dulu Disini Yang A Dulu A Traditional Indonesian Steamed Dumpling Served With Peanut Sauce Dumpling Yang Dikukus Dengan Saus Kacang Benar Kalau Fried Soy Filled With Vegetable And Chicken Bukan Spicy Soup Made From Beef And Limp 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 Bukan Sweet Dessert Made From Kekan Milk And Palm Sugar Ini Kayaknya Keras Kalau Enggak Misalnya Putu Ya Ke Kepon Ya Berarti Bukan Jawaban Yang Belet Apa Adalah Yang E 29 Serabi And Bodo Are Made From The Same Ingredients But Why Do They Produce Different Flavor Kenapa Berbeda Kita Lihat Disini Jawabannya Disini Ya A Different Cooking Method Will Produce Different Flavors Jadi Perbedaan Cooking Method Kita Cari Perbedaan Cooking Method Yang Mana Because They Have Different Method Cooking Jawabannya Yang D Question Number 30 Different Different Cooking Method Will Produce The Same Taste Justru Berbeda Ini Different Taste Yang Asalah Intip In Solo Is The Same Traditional Snack Elf Batia From Minang Benarkah Kita Coba Lihat Disini Intip In Solo While Minang They Called Batia Bener Nih Kalau Namanya Di Solo Itu Intip Tapi Kalau Misalnya Di Minang Namanya Batia Issa Put Es Green Es Ries Pour And From Sugar Coconut Milk Rice For Coconut Milk Ini Ketambahan Dengan Scored Milk Gitu Ya And Then Indonesian Cake Mostly Have Different Flavor Flavor Mostly Has Different Flavor Kita Lihat Dulu Juga Disini Kita Cari Yang D So Many Indonesian Cake Have The Same Taste Even Though The Name Are Different Berarti Ini Salah Ini Juga Salah Jawaban Yang Paling Belah Yang Yang B Lanjut Soal Nomor 31 Ini Adalah Tentang Procedure Text How To Make Serikaya Telur What Is Ingredient Oh Sorry What Is Benefit You Get After Nanya Benefit Berarti Sama Nanya Purpose We Know The Way How To Make Ini How To Make Jawab Yang Deep Lanjut Nomor 32 What Should Harus 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 Masak Masak Dulu Ini Burn Sugar Kalau With The Egg Oh Bukan Ini With The Egg Itu Nomor 2 Bukan Yang B Pour The Mixer Into Oh Bukan Ini Nomor Tiga Justru Ya Cook The Sugar In The Water Until Dissolve Ya Si Jawab Yang C Soal Nomor 33 How To Make Sari Koyot Telur Gimana Cara Buat Serve Warm Or Chill Chill Ini Hangat Atau Dingin Dingin Berarti Yang Cool Soal Terakhir Extraction Ini Ini Salah Nulis Angka Harusnya Nomor 34 Ya Kak The Best Orangement For The Cooking Step Yang Pertama Kali Adalah Ini Dulu Berarti Dituang Dulu Pour Some Water Berarti Yang Ini Dulu Dua Oke Dua Udah Kemudian Masukkan Ini Salt Ada Tulisannya Salt Kita Nyari Ada Kata Salt Nya Dimana Oh Ini Add Pinch Of Salt Udah Dua Tiga Namun Dua Tiga Berarti Jawabannya Yang E Oke Nice Simple Itu Tadi Adalah Seluruh Soal Watihan Untuk Sesun Sumatif Semester Satu Kelas Tujuh Selamat Belajar Semoga Bermanfaat Buat Kamu See you next time Maaf Bila Banyak Banyak Salah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Kamu Min62 säger Bo�� Tadi 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 chef S